Nah keempat puluh tujuh Ini membahas tentang zikir Jadi Belum kita baca Sebagai pendahuluan zikir itu Ingat kepada Allah Sering saya ulang-ulang Kalau sedang ngaji tuahid ya Allah itu yang bisa diingat jelas Sifat-sifatnya Bukan zatnya Jadi pahami ada Membaca zikir Membaca zikir itu bukan zikir Kalau yang Anda Tanyakan pahala itu tetap ada pahalanya Membaca zikir Ya tidak beda orang membaca Quran Dengan tadabur Quran kan beda kan Masa karena orang tidak mengerti Arti Al-Quran Taruh kafirat Al-Quran Jelas keliru Zikir ya begitu Meskipun kita Belum bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baca aja zikir Itu membaca zikir Ada ingat kepada Allah Itu tidak butuh suara memang Ingatan kita kepada Allah Kayak orang ngaji tuahid gitu Ngaji tuahid itu otomatis Sudah otomatis ingat kepada Allah Yang sedang Membahas wujud kidam bako Itu kan sedang membahas sifatnya Allah otomatis sudah zikir Anda umpama membaca kitab Ya sedang menerangkan tentang Ismailah Al-Husna Menerangkan tentang Mu'amalatullah Mu'amalahnya Allah dengan ambiya Itu sedang zikir Ingatan kesana itu sedang zikir Lalu kenapa Para ulama Sampai Mengatur Baca zikir harus sekian Sekian Nah itu lain lagi Urusan adat itu Dari ilham itu ya Makanya tiap Tauriga itu Beda Ada yang Kalab Hati Kita itu diserang Sampai bersih Dengan Allah-Allah Kayak anak syabandi Ada yang zikir jahar La ilaha illallah Seperti khadir Ya dan lain-lain Itu semuanya bagus Bedanya itu Karena Mursid-mursidnya Dapetnya dari ilham Ya beda-beda Kalau Anda tanya Kepada saya Mana yang paling baik Jawab saya Semuanya baik Hanya Nah ini ada hanya Pernah dibahas itu Di zaman Syekhuna Abu Yahya Waktu itu Di Pondoknya Jangan Abu Hamid Malam-malam Saya masih ingat itu Khulasotul Bahad Ini saya singkat ya Sebab pembahasan ini Dari Buya ada Dari Jangan Abu Hamid ada Sering ini dibahas Masalah ini Dan sering diulang-ulang Kulasotnya itu Begini Hikmah Allah Ta'ala Hikmah Allah Ta'ala Itu Membikin Zikir Anwa Macem-macem itu Tidak beda Dengan Banyaknya Obat Pil Ya Obat Pil Ada pil Namanya ini Namanya ini Kadang satu penyakit itu Satu penyakit itu Bisa macam-macam Pilnya Tanawaat Pil-pil Macam-macam Si pil ini Tanawaat Obat-obat Tapi Cocoknya Ini beda-beda Kecocokan Beda-beda Karena itu Orang itu Beda-beda Kalau Dulu itu Ada ijazah Dari Waliyullah yang dicerbon itu Mama Agus Ya Kekostolani Kalau saya Manggilnya itu Ngasih ijazah Ke ajangan Abu Hamid Satu Kehifiya Istikharah Wallah Alam Sekarang Saya pengen Teruskan Itu nanti Kalau diamalkan Itu jadi ketahuan Fulan Cocoknya Dengan yang ini Fulan Dengan bacaan Yang ini Fulan Dengan zikir Yang ini Itu tiap orang Beda-beda Itu Min husni Hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Memang harus punya Mursyid Sudah Mau tidak Mau Tidak beda Orang sakit Harus ke dokter Kalau enggak Kan jadi Coba-coba Coba ini Bersih enggak ya Hati saya Kok enggak bersih Pindah ke sini Kok enggak bersih Padahal Menentukan Bacaan Saya pakai ini Hati saya tidak bersih Bisa salah Penilaian Anda Padahal mungkin Bukan tidak bersih Kurang serius Mungkin bilangannya Kurang Makanya Jangan sok tahu Jangan sok tahu Mau jalan sendiri Saya tidak mau Mendengarkan Keterangan Ulama-ulama Dan kiri-kiri Apa bedanya Saya dengan mereka Tinggal saya Baca Quran Baca hadith Saya pahami Saya kerjakan Wallahi Akhi Itu Kalimat Tuhakkin Uridah Bihal batin Tidak bisa seperti itu Tidak bisa Ya Allah Namanya Jahul Tapi merasanya Alamah Bukan jahil Lagi Jahul Tidak bisa Kalau kata guru saya Sebelum Anda Mencoba-coba Ulama-ulama kuno Itu sudah mencoba Berkali-kali Lebih dulu Dari Anda Dan percobaan Para ulama Ahli tariqah Itu Jilan Ba'dajil Dari generasi Ke generasi Percobaan Percobaan Kaudiri Yang menghasilkan Ini Ini Makanya Jadi Aurad Syekh Abdul Gadir Nanti ada Tejdid Apalagi di Naksabandi Banyak banget Mujadid Dari Saya di Naksabandi Ini Di Tejdid Nanti Ada Naksabandi Ada 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 Macem Itu Hasil Dari Percobaan Percobaan Ruhani Yang Dilakukan Oleh Beliau Itu Karena Inginnya Hatinya Bisa Bersih Untuk Mengenal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Buat Beliau Beliau Itu Para Awliya Para Ahli Tarik Itu Ini Masalah Penting Penyakit Hati Kalau kita Kan Enggak Rata-rata Orang Zaman Sekarang Itu Yang Dipentingkan Kesembuhan Penyakit Jasad Dan Kesembuhan Penyakit Dompet Fulus Itu Serius Nanti Berubah Setelah Dia Membaik Ekonominya Usia-usia Kira-kira Mati Kurang 2-3 Tahun Baru Berbalik Gimana Caranya Biar Saya Khusnul Khatimah Wallah Bagi Khatwa Khatwaten Dalgabr Baru Bingung Saya Khusnul Khatimah Apa Su'ul Khatimah Seperti Urusan Khusnul Khatimah Itu Masalah Beligalu Gado Dan Yang Kita Banggakan Wali-wali Zaman Dulu Sayyidina Jailani Sayyidina Naqshabandi Sayyidina Fagih Muhammad bin Ali Dan Lain-lain Pendiri-pendiri Tarika Itu Mereka Sudah Serius Menangani Urusan Amrad Al-Qulub Serius Menangani Urusan Salamah Fil Barzah Serius Menangani Urusan Salamah Fil Akhir Dari Mereka Masih Remaja Malah Ada Yang Dari Sebelum Balik Seperti Syekh Abdil Gadil Dan Lain-lain Ketir Waketir Tinggal Dipaca Jadi Riwayat Riwayat Mereka Karena Itu Jangan Sok Tahu Dengan Mengatakan Saya Juga Bisa Langsung Baca Dari Quran Hadith Yang Tidak Bisa Tidak Ada Apa-apanya Anak Teka Menilai Profesor Al-Has Al-Hasil Al-Hasil Hakadah Karena Itu Sayyid Ibn Ata'illah Disini Beliau Katakan La Tatruki Zikra Diadami Hudurika Ma'allahi Fih Jangan Engkau Meninggalkan Zikir Karena Hatimu Tidak Bisa Hadir Dengan Allah Di Dalam Zikir Itu Ada Orang Membaca Allah Allah Tapi Pikirannya Kemana-mana Kemudian Muncul Pendapat Wah Percuma Saya Zikir Ini Kan Bukan Zikir Namanya Baca Zikir Berhenti Keliru Kata Beliau Jangan Teruskan Karena Lalainya Engkau Daripada Ada Bacaan Zikir Maksudnya Udah Nggak Ingat Bacanya Nggak Mau Dua-duanya Jadi Ingatnya Tidak Bacanya Tidak Lebih Berat Daripada Lalainya Engkau Dengan Zikir Kepada Allah Maksudnya Bagaimana Masih Belum Mampu Hadir Nggak Bapak Terus Nanti Ada Ini Ada Maunah Min Allah Ada Pertolongan Dari Allah Ada Lagi Namanya Madad Minal Masyayikh Kalau pakai Tarikhah Bantuan Dari Para Syekh Yang Ahli Zikir Sehingga Lama-lama Zikir Ini Yang Tadi Namanya Zikir Ma'a Wujudil Ghaflah Membaca Zikir Tapi Hatinya Laleh Nggak Apa-apa Teruskan Baca Fa'asa An Yarfak Min Zikir Ma'a Wujudil Ghaflah Ini Maka Semoga Allah Ta'ala Mengangkat Engkau Daripada Zikir Lisan Ma'a Wujudil Ghaflatil Galap Hati Kita Lalai Lisan Kita Baca Maka Allah Ta'ala Mudah-mudahan Mengangkatmu Dari Zikir Tingkat Itu Ila Zikir Ma'a Wujudil Yaglah Zikir Ma'a Wujudil Yaglah Mulut Membaca La'ilaha Ilallah Hatinya Hidup Ingat Kepada Allah Itu Tingkat Yang Kedua Kemudian Tingkat Yang Ketiga Wamin Zikir Ma'a Wujudil Yaglah Ila Zikir Ma'a Wujudil Hudur Dari Zikir Hati Mulai Hidup Naik Lagi Menjadi Zikir Hatinya Hadir Ma'allah Ma'allah Naik Naik Wamin Zikir Ma'a Wujudil Hudur Dari Zikir Hati Hadir Kepada Allah Ini Yang Paling Tinggi Ila Zikir Ma'a Ghaibah Amma Siwal Madhkur Mulut Anda Membaca La'ilaha Illallah Mulut Anda Membaca Allahu Allah Hati Anda Ma'a Ghaibah Amma Siwal Madhkur Tidak Ingat Apapun Selain Yang Diingat Yaitu Allah Wa Ma Zalika Ala Allah Bi Aziz Hal Semacam Itu Tidak Sulit Bagi Allah Ta'ala Bila Allah Menghendaki Hal Itu Diturunkan Ke Hati Kita Amin Allah Amin Jadi Jangan Sampai Ada Dugaan Muncul Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mada Dika Ala Allah Bi Aziz Buat Allah Ta'ala Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Itu Yang Terakhir Tadi Kata Sayyidi Bin Atta'illah Zikir Mawajud 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 Yaitu Yang Paling Tinggi Disini Zikir Mawajud Mawajud Al-Ghaib Mawajud 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 Saya disenusi dan di kitab-kitab lain Ada lagi yang di atasnya ini ya Kalau seorang hamba Seorang murid Seorang salik Sampai ke darajah Tidak ingat apapun kecuali Allah Terus dipraktekan itu Dia akan sampai ke darajah Seizin Allah Ta'ala Zikir tadi akan bercampur Dengan darah dan dagingnya Dan alamat orang yang sampai Kemakam itu Apabila dia Menetes darahnya Pasti Akan tertulis Allah Allah Atau La ilaha illallah La ilaha illallah Itu dah Paling tinggi Di atas itu Apa ada Maqam zikir Di atas yang darah menulis Allah Allah Ini perhatikan ini penting Tambahan dari saya Tadi oleh Sayyidi Ibn Attaillah Dititikkan Di Di kitab lain Ada tadi Apa ada di atas itu Naam Mawjud Zikirnya siapa Zikru Rasulullah Zikru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi Kita wajib Iktiqat Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Zikir beliau Kepada Allahu azza wa jal Di atas tingkatan Zikir yang paling tinggi Zikir yang paling tinggi Yang mana Yang sampai ke magam Hatta tamtazija Ma'amana Bidahmihi wa dami Itu yang paling tinggi Yang dialami oleh Awliya Al-Ummah Al-Muhammadiyyah Para wali Di umat Nabi Muhammad itu Udah paling tinggi Nggak ada lagi Nihaya itu Nabi di atas itu Allah Sallallahu alaihi wasallam Al-Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam Zikirnya di atas itu Kenapa Nabi Muhammad Masih bisa Menyampaikan Ayat-ayat Al-Quran Kenapa Beliau masih bisa Mu'asyarah Dengan Istri-istri beliau Sampai dalam Riwayat kan Lari-lari Dengan Syedah Aisyah Waktu beliau Masih kecil Dan ada cerita itu Dan lain-lain Syedah Hassan Syedah Hussein Ketika masih kecil Masih bisa Dimanja-manja oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Masih bisa Menulis surat da'wah Menyebarkan Da'ilah Illa Allah Kepada raja-raja Padahal hatinya Zikirnya di atas itu Liralika Yukalu An-Nabi Sallallahu alaihi wasallam Insan Kamil Di ma'ana Al-Kalimah Betul-betul Insan Kamil Jadi Gelbuh Ma'Allah Tapi Kamalah Beliau Masih Bisa Maksimal Di dalam Da'wah Untuk Thagalain Bahkan Bukan hanya Thagalain Nabi Sallallahu alaihi wasallam Rahmatan Dil'adamin Pemahaman ini Akan Menambahkan Ta'zim kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ma'annahu Fi a'la 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 Darajati Zikir Tapi Masih bisa Muasyarah Dengan Manusia Masih bisa Muasyarah Dengan Jin Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Da'wahnya kan Bukan hanya ke insan Juga ke jin Allah Yanfa'una Wa iya'kum Wa man sami' Hadha al-kalam Wa al-ahbab Wa al-zurriyah Wa al-aulad Wa al-banad Min barakati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa barakati Khulafaihi Min al-awliyai Al-arifin Wa barakati Sayyidi bin Atailah Wa rijali Silsila Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Wa al-a'lih Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Rabbil alai Hegma selamat menikmati